Intro Halo Bapak Ibu, Nguyen's Family, semuanya apa kabar? Kembali lagi dengan saya Indah Iswar, kali ini kita ada di webinar lanjutan ya dari sebelumnya Social Media for Beginner Part 2 Nah Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja Bapak Ibu gimana di daerah sana? Apakah cuacanya cerah? Apemendung, kalau saya di Bekasi, di sini cuacanya cerah sekali ya Dan bahkan bisa dibilang panas banget, tapi untungnya saya ini lagi tempat yang cukup nyaman, lagi di mall sekarang Oke, dan ini saya pengen tahu nih Bapak Ibu yang benar-benar baru pakai social media Yang sebelumnya masih kurang bisa pakai social media siapa? Ayo sekarang di chat siapa aja yang masih agak sedikit gagok pakai social media Silahkan di chat, please saya Oke, saya akan lihat siapa aja di sini Silahkan Bapak Ibu sambil saya share screen Gak apa-apa ya, kalau sekarang kita memang Bapak Ibu ada yang belum bisa pakai social media That is okay, okay aja Karena sebenarnya itu bisa kita pelajari Bapak Ibu, jadi jangan khawatir Kita di sini sama-sama belajar Dan memang untuk webinar kali ini dikhususkan bagi Anda yang belum terlalu mahir Memakai social media untuk berbisnis Jadi di sini kita akan belajar lebih banyak Oke, dan mohon maaf ini kepada Bapak Denny Saya agak lupa deh kayaknya gimana Oh iya udah, udah Pak Denny Sorry Kayaknya minta tolong lagi deh Pak Denny Mohon be disabled ya, annotationnya Udah ya, oke terima kasih Oke, kita lihat siapa aja di sini yang masih belum bisa pakai social media Oke, nah Bapak Ibu sekarang apakah bisa lihat screen saya Halo Oke, halo Bapak Ibu, bisa lihat screen saya hari kali ini Oke, coba saya matikan Sudah, sudah bisa Coba Bu Indah Sudah bisa Oke, baik-baik Oke, kalau gitu saya mulai Sudah bisa lihat ya Oke, ini halo juga buat teman-teman di Tien Apa kabar? Ada Aldrin di sini Ini sahabat kita loh Jadi untuk konten-konten semuanya kita percayakan ke Aldrin Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau belajar tentang desain Bisa nih sama Bapak Aldrin nanti Oke, baik Bapak Ibu ini merupakan webinar kita yang kedua Social Media for Beginners part 2 Kalau sebelumnya kita udah belajar ya dasar-dasar dari social media Bagaimana cara login-nya, sign up-nya, itu kita udah belajar Dan Bapak Ibu kalau yang pengen tahu banyak tentang saya Kita akan belajar banyak bagaimana caranya mengembangkan jaringan melalui media online Jadi kita nanti kan saat ini gak bisa kemana-mana ya Nah, di talkshow ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya memanfaatkan media digital Untuk melakukan pertemuan Jadi jangan Jangan Don't miss it Itu nanti Top live talkshow-nya ada jam 4 besok Jadi nanti kasih cun ya Oke, baik Sekarang kita review dulu nih pelajaran yang sebelumnya Kalau di webinar yang sebelumnya itu kita Belajar cukup banyak Tentang social media itu apa aja Sebenarnya banyak sekali social media Bapak Ibu Tapi yang paling umum digunakan Apalagi untuk marketing ya Itu biasanya ada Facebook, Instagram, dan juga Apa namanya, Twitter Dan juga beberapa aplikasi chatting juga dimanfaatkan Seperti WhatsApp dan juga Line Telegram ada juga sih sekali-sekali Tapi kebanyakan itu di WhatsApp Saya yakin Bapak Ibu semua ini punya WhatsApp semuanya Dan yang namanya social media Pastinya kita pendekatannya itu agak beda ya Jadi tidak seperti menaruh flyer yang ditempel-tempel Boleh di billboard Atau mungkin ditempel di pohon-pohon Bukan seperti itu Jadi yang kita tampilkan adalah soft selling Jadi kita lebih kepada bagaimana caranya Menyentuh hati mereka melalui story-story kita Melalui konten-konten social media kita Jadi kita akan memakai yang namanya soft selling Dan pastinya melalui soft selling ini Kita akan menghasilkan konten-konten yang menarik Dan juga menjual Jadi kita harus ini dulu nih Tahu dulu target audiensnya siapa Target marketnya siapa Nah setelah kita tahu target audiens target marketnya Nanti kita baru bisa bikin konten yang spesifik buat mereka Kenapa kita harus tahu target audiens target marketnya Karena begini loh Bapak Ibu Kalau misalnya kita tidak terarah biasa buat siapa saja Pas orang baca konten kita Orang merasa Oh ini bukan saya Dan ini kayaknya gak penting-penting Dan gak usah, gak usah juga Nah itu pasti terjadi seperti itu Apalagi yang namanya di social media Dimana perhatian orang Untuk melihat satu konten itu Atau nge-scroll dan berhenti itu Hanya 1-2 detik Jadi kalau misalnya mereka merasa Ini bukan konten buat mereka Yaudah mereka akan scroll aja Enggak akan memperhatikan konten yang anda bikin Jadi akhirnya sia-sia ya kan Makanya kita perlu Nah namanya menemukan target audiens kita Siapa, target market kita siapa Di sini maksudnya adalah Siapa aja sih yang bakalan kita jaring di social media Dan target market itu Yang kira-kira potensial marketnya siapa Yang bakalan beli Bakalan pakai produk anda itu siapa Dan itu harus spesifik loh Bapak Ibu Nanti kita akan bahas lagi tentang target audiens dan target market Dan berikutnya adalah konsep kontennya Kalau konsep konten ini memang kita harus kreatif Apalagi di social media ya Kita gak bisa pakai sesuatu yang monoton Misalnya pakai spirulina Fungsinya ini Lalu komposisinya ini Semuanya kayak gitu Itu gak bisa Jadi kita harus lebih kreatif Kita harus pikirkan konsepnya seperti apa Dan itu tentunya harus variatif Dan berikutnya adalah Bagaimana caranya membuat konsep konten ini Kita awalnya dengan awareness mereka dulu Kita bikin mereka sadar dengan keberadaan mereka Sadar dengan kondisi mereka Lalu mereka nanti sadar dengan Permasalahan mereka Dan akhirnya mereka nanti Melakukan evaluasi Evaluasi di sini mereka akhirnya sadar Apa yang mereka butuhkan Dan mereka sadar dengan Pilihan yang kita tawarkan Dan produk yang kita tawarkan Sampai nanti akhirnya call to action Call to action artinya Mengajak mereka untuk Melakukan sesuatu yang kita harapkan Misalnya Mengajak mereka untuk mencari tahu tentang spirulina Mengajak mereka untuk Menghubungi Anda untuk Lebih tahu tentang spirulina Dan melakukan pembelian Seperti itu Dan yang paling penting adalah Ketika kita Memposting sesuatu Kita harus perhatikan yang namanya Kode etik Itu harus kita perhatikan Banyak sekali beberapa Poin-poin dari kode etik ini Namun yang ada tiga poin yang saya highlight Untuk konten social media ini Yang pertama yaitu Gak boleh yang namanya Overclaim Gak boleh yang namanya Menyampaikan informasi yang keliru Lalu berikutnya Jangan sampai nanti kita itu Memposting konten-konten yang Melanggar norma Norma hukum Norma adat Norma susila Itu harus diperhatikan Dan satu lagi yaitu Jangan sampai Anda nanti Menjual di bawah harga Dan menjual paket Di package Itu gak boleh ya Bapak Ibu Oke Nah itu dia Review dari pelajaran-pelajaran Yang sebelumnya Sebenarnya Banyak sih poin-poinnya Cuma karena Wah pikir terbatas Cuma satu setengah jam Di sini Jadi saya cepat aja Dibagi ini Nanti kalau Bapak Ibu Pengen tahu lebih banyak Bagaimana sih Caranya bikin konten Dan apa yang harus perhatikan Segera Bapak Ibu Follow Instagram dan juga Facebooknya TN's Official ID Bapak Ibu Ini sangat penting Sekali Saya akan share Di sana Tips-tips berbisnis Tips-tips Dalam membuat konten Yang bagus Itu ada setiap hari Selasa ya Bapak Ibu Hari ini juga ada Jadi Bapak Ibu Nanti bisa cek Di Instagram dan juga Facebooknya TN's Official ID Oke jadi rajin-rajin Yang belum follow Selatan di follow Oke Nah yang ini Berikutnya Yang akan kita pelajari Adalah menulis caption Kalau kemarin kita Udah Udah pelajari nih Bagaimana sih caranya Memposting konten Dan konten apa aja sih Yang harus Kita Posting Nah itu Oke Nah itu Lumayan gampang ya Bapak Ibu Yang jelas Nanti Bapak Ibu Perhatikan fotonya Itu harus jelas Jangan sampai blurred Pokoknya harus Gambarnya bersih Kalau bisa resolusinya tinggi Pencahayaannya cukup Jangan gelap Ya Atau Bapak Ibu Yang bisa grafik desain Juga bisa tuh Koke grafik desain Atau Yang belum bisa grafik desain Tapi mau bikin konten Yang menarik kayak gitu Yang ada animasi-animasinya Bapak Ibu Nanti bisa juga Cek Webinar saya Itu ada di Youtube Simple Design Itu judulnya Kalau nggak salah Simple Design Iya Kalau nggak saya itu ya Nanti Bapak Ibu cek aja deh Saya ada Bikin tutorial Bagaimana caranya Membuat konten Social media Kita pakai Grafik desain Yang sederhana Melalui website Namanya Canva Nah setelah itu dibikin Nanti kita harus menulis Yang namanya Caption Caption itu Penting sekali Biar orang tahu nih Biar orang dapat clue Apa sih isi kontennya Dan Ini memang cukup Challenging juga Merupakan suatu tantangan Buat kita Untuk menulis caption ini Apa sih yang harus dibikin Kita nggak bisa asal-asalan Menuliskan ini Harus ada caranya Biar orang Mau melakukan Apa yang kita harapkan Dalam hal ini adalah Melakukan pembelian ya Bapak Ibu ya Dan untuk itu Di sini ada satu formula Yang sangat bagus sekali Dan sangat praktis Gampang diikuti Ini namanya adalah The ABC Formula Ini di Di Seja sama Andrea Jones Jadi di sini ada Tiga poin yang harus Kita Highlight yaitu Attention grabbing Attention grabbing Ini artinya adalah Menarik perhatiannya audience Lalu berikutnya adalah Benefit statement Di situ kita Menyatakan apa aja Manfaatnya Dan berikutnya adalah Call to action Call to action Berarti Kita kasih tahu nih Apa yang harus mereka lakukan Selanjutnya Nah Biar nanti Bapak Ibu Tahu nih Bagaimana caranya Menulis caption Saya harapkan Bapak Ibu Udah mempersiapkan Buku catatan ya Saya juga udah Minta juga sama Branch Managers Untuk menyiapkan Buku catatan Ini penting sekali loh Bapak Ibu Jadi kita bisa langsung Halo Bu Indah Ya Halo Halo Bu Indah Ma PPT-nya bisa Coba di cek ya Oke Coba saya cek lagi ya Iya Slide-nya belum jalan Mohon maaf Di Interrupti Oh my God Belum jalan Bagaimana dengan sekarang Udah jalan Coba Mungkin bisa keluar dulu Terus baru share lagi deh Oke Baik Terima kasih Pak Denny Saya mohon maaf ya Bapak Ibu Saya tadi Saya share screen lagi ya Halo Iya Bapak Denny Coba Sudah 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 ya Oke Baik Bagi Bapak Ibu Yang tadi Tulisannya kecil Karena Enggak Di Maximize Screennya Saya akan Ulangi lagi Yang tadi Sebelumnya Nah ini Bapak Ibu Yang kita pelajari Di social media Beginner's webinar Yang sebelumnya Itu ada di Belum puasa ya Ada tentang social media Apa aja Konsep soft selling Dalam pembuatan konten Dan juga konten yang menarik Dan menjual Lalu pentingnya Kita menentukan target audience Dan juga target market Biar kita tahu Konten apa yang cocok Buat target market kita Dan kita juga harus Tentukan juga Konsep konten kita Yang jelas Konten kita akhirnya itu Harus Merangkap Tiga poin Di situ Yaitu Awareness Evaluation Dan juga Call to action Awareness Itu artinya Mereka sadar Dengan keberadaan kita Sadar dengan Kondisi yang mereka miliki Masa mereka miliki Evaluation Disitu mereka sadar dengan Solusi yang mereka perlukan Dan juga Produk yang kita tawarkan Itu sebagai solusi Dan call to action Itu berarti mereka sadar Apa yang harus mereka Lakukan selanjutnya Dan yang berikutnya adalah Perhatikan kode etik Jawab Ibu Nah Seperti yang saya bilang tadi Bahwa Dalam pembuatan konten Kita juga perlu Perhatikan namanya Pendulisan caption Nah Bapak Ibu saya yakin Semuanya sudah persiapkan Buku catatan ya Walaupun tidak ada Buku catatan At least Kertas satu lembar Dan juga pensil Oke Siap praktek Bapak Ibu Oke kita mulai ya Nah Bapak Ibu Tadi sudah saya bilang Bahwa untuk Apa namanya Yang pertama itu adalah Attention grabbing Artinya kita menarik Perhatian mereka Nah ini Tergantung dari siapa Target audiensnya Bapak Ibu ya Kalau misalnya Target audiensnya Bapak Ibu Misalnya adalah Bapak Bapak Ibu-Ibu Yang usianya 40 tahun ke atas Misalnya ya Yang masih bekerja Dan kesehatannya sedikit menurun Tidak punya banyak waktu Nah seperti itu Bapak Ibu Jadi kita detail dulu nih Jangan cuma Oh usia 40 sampai 60 Oh wanita Ibu rumah tangga Bisa cuma itu aja Itu gak spesifik Bapak Ibu Masih kurang spesifik Kita harus bikin spesifik Jadi kita tahu nih tujuannya buat apa Jadi contohnya Misalnya Bapak Ibu yang Masih aktif bekerja Usianya 40 sampai 50 tahun Dimana kondisi kesehatan Belum mulai menurun Tapi masih harus bekerja Pola hidupnya kurang sehat Dan Tapi mereka ingin kesehatan Ya karena gaya Kesehatan itu mahal Nah itu contohnya Bapak Ibu Nah kalau disini Saya contohkan Untuk attention grabbing ini adalah Yang seusia saya ya Umur 25 sampai 35 tahun Yang masih aktif bekerja Dan mereka itu Suka lembur Makan minumnya kurang benar Kebanyakan makan gula Kebanyakan makan gorengan Makan tidak sehat Darah tinggi dan segala macam Tapi mereka pengennya hidup sehat Gitu Jadi seperti itu ya contohnya Nah jadi disini attention grabbing saya Seperti ini Bapak Ibu WFH bikin kamu tanpa lelah dan nampak sakit Nah ini konteksnya lagi WFH nih ceritanya Walaupun di rumah aja Tapi tetap aja Yang namanya masih budaya Masih kurang sehat aja kehidupannya Kayak ini WFH bikin kamu tambah lelah dan gampang sakit Bisa jadi kamu kurang istirahat Dan kekurangan hutin selengkap Yang bikin daya tahan tubuh kamu menurun Karena makanannya gak sehat Walaupun gak terpapak solusi Seperti dulu Daya tahan tubuh yang menurun Bisa bikin kamu lebih gampang sakit Oke Nah ini contohnya untuk attention grabbing Bapak Ibu Jadi kita mulai dengan bikin mereka sadar Apa masalah yang mereka hadapi Nah sekarang Bapak Ibu Silahkan pilih target marketnya sekarang Kita praktek dulu nih Bapak Ibu Saya kasih Bapak Ibu waktu 3 menit Silahkan pilih target marketnya sekarang ini Lalu tuliskan attention grabbingnya Oke Bisa Satu paragraf seperti ini Tiga kalimat boleh Atau dua kalimat juga boleh Silahkan ya Bapak Ibu ya Saya tunggu Kita sambil praktek loh Bapak Ibu Oke Iya jadi target marketnya terserah Misalnya mau ibu-ibu rumah tangga Yang lagi menyusui Gampang lelah gitu ya Anak-anaknya banyak Berarti mereka kan butuh nutrisi yang lengkap Seperti kalsium segala macam ya Biasanya apa sih permasalahan yang mereka miliki Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga yang masih menyusui Dan anaknya banyak itu Gak punya waktu Waktu istirahat sedikit Belum lagi ngejar anak-anaknya Sana-sini lari-larian Seperti itu Oke Atau mungkin Bapak-Bapak ya Yang Bapak-Bapak mungkin Yang harus pulang malam misalnya Seperti itu Itu juga boleh Jadi Udah tahan tubuh menurun Oke Baik Udah ya Bapak-Ibu ya Udah ditulis contohnya Oke Nah Ini untuk attention grabbing seperti ini Jadi kita bikin mereka sadar dulu dengan permasalahan mereka seperti apa Dan berikutnya Adalah Yang tadi Bapak-Ibu Benefit statement Benefit statement disini adalah kita Memberikan solusi kepada mereka Jadi seperti ini contohnya Bapak-Ibu Kamu butuh nutrisi yang cukup seperti Spirulina Tiense Yang bantu menjaga daya tubuh tahan tubuh kamu Dengan kandungan nutrisi yang lengkap Dengan nutrisi yang tercukupi dan daya tahan tubuh yang lebih kuat Kamu akan setiap hadapi WF-A Nah disini kita menyatakan Manfaatnya apa Berarti solusinya sini apa Nutrisi yang lengkap Dan nutrisi yang lengkap itu contohnya Spirulina Tiense Nah kalau mereka konsumsi nutrisi yang lengkap seperti Spirulina Tiense Berarti nutrisi mereka tercukupi dan daya tahan tubuh mereka Jadi lebih kuat Tak siap untuk menghadapi WF-A Nah disini ada manfaat dari nutrisi lengkap dan juga Spirulina Nah sekarang Bapak-Ibu menyambung dari pernyataan yang sebelumnya Silakan Bapak-Ibu tuliskan Satu atau dua kalimat untuk Benefit statementnya ini Oke silakan Bapak-Ibu Saya kasih waktu dua menit ya Bapak-Ibu ya Nanti bisa disempurnakan lagi loh Bapak-Ibu Jadi enggak harus sempurna Yang penting kita tahu dulu nih konsepnya seperti apa Kita tahu dulu Oh saya nanti kira-kira mau nulis seperti ini nih Nanti kita tinggal diperhalus aja Oke Nah tadi menyambung Seperti ibu-ibu yang menyusui ya Itu mereka kalau berarti butuh nutrisi lengkap dan juga kalsium yang cukup menyusui Berarti kita bisa bilang seperti ini nih Bahwa Untuk supaya enggak lelah itu mereka harus cukup istirahat dan didukung dengan nutrisi yang lengkap Agar mereka tetap fit Oke Dan tentunya mereka butuh kalsium yang tinggi Contohnya seperti kalsium TNC Ini contohnya Bapak-Ibu Nah silakan Bapak-Ibu Rantung dari target-targetnya tadi siapa Dan juga berdasarkan quotation grabbingnya Kita lanjutkan ke sini Kita lanjutkan ke benefit statement Oke Ini ada 111 orang ya Jadi yang lain mana nih Bagi Bapak-Ibu yang teman-temannya masih belum tahu silakan di share ya Silakan di share link yang ini siapa aja bisa ikutan di webinar kita Yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, dan Pasar Kalau maksud saya Bali, Nusa Tenggara, Papua Semuanya bisa gabung di sini Jadi ayo kita belajar sama-sama di sini Oke Bapak-Ibu Nah udah untuk benefit statementnya Nah sekarang Oh iya saya lupa tadi Nah sekarang ini adalah call to action Call to action berarti kita harapkan mereka untuk menghubungi Anda kan Nah itu ini dari call to action Dan mereka, kita harapkan mereka itu untuk pilih 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 kita dan menghubungi Anda Nah ini adalah salah satu contohnya Bapak-Ibu Oops Mau tahu lebih banyak tentang Tien Spiruli Nah langsung aja klik link pada bio untuk komunikasi langsung dengan admin Nah ini contohnya Ini gampang banget Bapak-Ibu Silakan Bapak-Ibu tuliskan call to action Saya pernah mau bikin nomor telepon juga boleh di sini Atau link pada bio Nanti saya akan kasih tunjuk, akan kasih lihat link pada bio ini seperti apa Sebenarnya sih kita udah pelajari ya bagaimana caranya menuliskan link pada bio di webinar yang selanjutnya Nah mudah-mudahan Bapak-Ibu masih ingat nih pelajarannya Mudah-mudahan catatannya masih ada ya Bapak-Ibu ya Jadi gak kerepotan lagi untuk mengingatnya Oke Baik, udah Bapak-Ibu ya Oke Nah Bapak-Ibu silakan baca sekarang dari awal sampai akhir Itu antara satu komponen dan komponen lainnya udah nyambung belum Bapak-Ibu Kalau belum nanti bisa disempurnakan lagi Oke Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak-Ibu ya Cara penulisan caption Memang sih sepertinya gampang menulis caption Tapi pas kita lakukan itu membingungkan Nah makanya ini adalah suatu kerangka yang cukup bagus Yang mudah diikuti dan praktis sekali Bapak-Ibu bisa ikuti yang ini Jadi kita mulai dari attention gramming Benefit statement dan juga call to action Bapak-Ibu kalau misalnya ada istilah yang tidak tahu Nanti silakan di chat aja Bapak-Ibu ya Nanti kita, saya akan bacakan istilah-istilah yang Bapak-Ibu tidak tahu Jadi saya bisa artikan nanti langsung Oke PPT-nya udah gerak ya Pak Denny ya Oke mudah-mudahan ini semua saja Tapi kalau masih belum gerak Sudah ya, oke terima kasih Nah itu untuk Sudah, sudah Menulis Oke terima kasih Itu untuk menuliskan caption Bapak-Ibu Dan yang namanya konten itu tidak melulu tentang Kayak Apa namanya manfaat dari spirulina adalah ini Manfaat dari reno pada ini Nggak harus seperti itu Bapak-Ibu Kita juga bisa pakai konten yang Bisa mengajak mereka itu berinteraksi Ini seperti kutipan dari Andrea Jones yang mengatakan seperti ini Not everything you post should be promotional And I'm sure you wanna think about other ways you can engage your audience as well Ini maksudnya seperti ini Bapak-Ibu Nggak semua postingan itu harus bersifat promosi Jadi sebenarnya Yang saya hari-harinya itu ya Kamu pasti pengen juga Secara naluriak kamu pasti pengen juga Cara-cara lain yang membuat kamu itu engage Itu artinya saling berhubungan dengan audience Anda Nah makanya kita itu Saya juga menyarankan Bapak-Ibu untuk memikirkan konten Memakai konten yang mengajak mereka untuk berinteraksi dengan Anda Nah bagaimana caranya berinteraksi dengan pasar melalui media sosial Ada banyak sekali cara yang Bapak-Ibu bisa lakukan ya Yang pertama itu memakai instastory Nah Bapak-Ibu Saya juga udah bilang jelas sama brand mission manager Mudah-mudahan Bapak-Ibu udah install yang namanya Instagram Karena saya disini pakai contohnya Instagram ya Karena disitu banyak sekali fiturnya Tapi bukan berarti di Facebook ada Di Facebook ada Bapak-Ibu Di Facebook itu ada namanya Facebook feed Ada banyak Facebook story Kalau Facebook story itu yang kotak-kotak panjang ya Kotak-kotak persegi panjang di atasnya itu namanya story-nya Tapi kalau di Instagram itu yang bulat-bulat di atasnya Bapak-Ibu Itu namanya instastory Nah kenapa kita memakai instastory ataupun Facebook story Yang pertama ini adalah cara yang mudah untuk mengenalkan dan mempromosikan produk Anda Kenapa seperti itu? Karena ketika Anda konsisten memposting konten Itu yang pernah dulu kuncinya Itu kalau Anda posting story Itu akan muncul pertama di bagian atas Jadi pasti orang akan penasaran dong lihat banyak bagian atasnya itu Jangan sekali kita yang Oh saya mau cari tentang Yang ada yang seperti itu Jarang sekali seperti itu Mereka cenderung melihat story-story yang ada atas atau postingan yang paling atas Nah makanya instastory ini karena letaknya di atas Itu orang cenderung untuk mengkliknya Jadi itu lebih clickable Dan yang berikutnya adalah Kita bisa juga berinteraksi langsung dengan audiens Dengan jangkauan yang lebih luas ya Pastinya ternyata dari konten instastory Anda Lalu yang berikutnya adalah Kalau kita perhatikan ya Itu cenderung audiensnya melihat stories yang ada pada feed Karena yang pertama letaknya di atas Bapak Ibu Dan juga berpotensi untuk mendapatkan pelanggan baru Maksud saya disini bukan follower baru sih Tapi pelanggan baru Yang bisa melihat story Anda itu adalah yang sudah memfollow Anda Jadi kalau kita konsisten memposting story dan juga feed Itu mereka lama-kelamaan pasti akan pengen tahu apa yang Anda promosikan Dan yang berikutnya adalah Ini ada beberapa tipsnya Pak Ibu ya Itu konten yang Anda tampilkan di instastory adalah Haruslah konten yang buat mereka berpartisipasi Misalnya nih Anda pakai yang namanya polling misalnya Itu mereka kan akan berpartisipasi ya Pak Ibu ya Atau misalnya disitu ada pertanyaan yang Apa namanya men-trigger mereka untuk menjawab gitu Nah yang berikutnya adalah kita harus membuat jadual untuk instastory Jadi kalau kita konsisten dengan jadual tersebut Mereka tidak tahu kapan kita memposting Dan ini juga bagus untuk algoritmanya Dan yang berikutnya adalah visualnya harus konsisten Jadi seperti yang saya bilang di webinar sebelumnya Itu Anda harus tahu dulu theme colornya seperti apa Jadi visual konsistensi ini perlu sekali Dan yang berikutnya adalah gunakan fitur-fitur yang ada pada instastory Ataupun di facebook story Itu ada fitur-fitur Terutama untuk instastory banyak sekali Stiker-stiker yang bisa kita pakai ya Seperti polling, mood slider Atau juga ask me questions Banyak sekali nanti bisa Bapak Ibu lihat Dan yang berikutnya adalah Kalau Bapak Ibu story-nya berupa video Jangan lupa yang namanya tuliskan caption Kalau kita nggak tuliskan caption di videonya Bapak nanti audiens yang lihat Nggak tahu nih Ini tentang apa sih Mereka nggak bakal nggak lihat Makanya kita perlu kasih caption Untuk ngasih clue ke mereka ya Ketujuk, oh ini tentang ini loh gitu Dan yang berikutnya Ketika mereka memberikan tanggapannya Jangan lupa untuk tanggapi komentar Dan pertanyaan Anda ini penting sekali Karena kalau Anda tanggapi Mereka akan merasa dihargai Dan semakin mempercayai Anda Nah, jadi apa aja sih fungsi dari Instastory ini Yang jelas ini bisa membangun brand Anda Mempromosikan produk yang Anda promosikan Dan juga untuk mempertinggi potensi Untuk mereka melakukan pembelian Bapak Ibu Jadi Instastory di sini banyak sekali fungsinya Bisa untuk pengumuman ya Pengumuman produk baru Produk baru yang Anda jual Berkolaborasi dengan Oke, untuk kolaborasi ya Berkolaborasi dengan seorang pembicara Misalnya dengan leader Anda Misalnya kalau Anda melakukan live di Instagram Untuk meng-highlight produk Misalnya untuk polling Untuk question, countdown Countdown ini Saya sering juga pakai nih Bapak Ibu Kalau misalnya mau ada live talk show ya Saya pakai countdown Jadi mereka penasaran tentang apa sih acaranya Nah, juga reaction slider Itu yang buat slider saya bilang sebelumnya Nanti saya akan kasih lihat Seperti apa aja Sticker-sticker Nah, ini dia Bapak Ibu Kalau untuk Instagram Bapak Ibu bisa lihat Di sebelah kiri ini ya Sebelah kiri ini Bapak Ibu bisa lihat Sticker-sticker bisa Bapak Ibu pakai Di sini Ini ada namanya polling Bapak Ibu apakah bisa lihat Crusor saya di sini Mudah-mudahan bisa lihat ya Oke, di sini ada polling Ada juga Komentar, question, countdown Ini hitung mundur Ini untuk menggeser seberapa mereka suka Dan juga di sini ada quiz loh Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu bisa juga bikin quiz di sini Jadi semakin seru bagi mereka Kalau mereka merasa seru dengan konten yang Anda bikin Mereka akan semakin mempercayai Anda Dan semakin penasaran dengan apa yang Anda jual Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu Ini dari Instagram pribadi saya Makanan apa yang paling sering Kau makan selama work from home Seminta atau kacang Bapak Ibu nanti bisa tukar ya Misalnya seperti ini Produk apa yang jadi favorit Anda Pirulina atau calcium Jadi mereka nanti bisa pilih yang mana Oke, nanti hasilnya Bapak Ibu Nanti bisa posting lagi di instastory-nya Atau yang quiz Kalau ini quiz ya Bapak Ibu What do you prefer to learn when you learn a language Ini quiz Tapi Bapak Ibu bisa tukar misalnya seperti ini Apa sih salah satu kandungan dari Renov Labu atau wortel misalnya Mereka akan kasih jawabannya Mereka benar Nah, Bapak Ibu Sekarang coba kita Apa yang namanya Kita praktekkan ya Cara membuat instastory Silahkan buka HP-nya masing-masing Buka aplikasi Instagram Lalu Itu kan nanti ada gambar home ya Bapak Ibu Kalau kita pas buka Instagram itu pasti di home dulu Itu ada gambar rumah di bawahnya Bapak Ibu geser ke sebelah kiri Geser ke sebelah kiri Dan nanti layarnya akan tiba-tiba hitam Atau mungkin muncul Kameranya terbuka Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu pilih yang namanya Create Create ya Create ini Oke Bapak Ibu semua ikuti saya ya Jadi kita bisa tahu nih caranya bikin instastory Oke Nah, lalu pilih yang create Jangan live Kalau live ini untuk live streaming Bapak Ibu Kita pilih stiker disini Ya Oke Bapak Ibu udah ya Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu Ada banyak stiker disini Silahkan pilih salah satunya Bapak Ibu Bisa polling Bisa questions Countdown Terserah Atau paling gampang kita bikin yang polling aja juga boleh Dan yang berikutnya Nah, ini kalau polling silahkan Bapak Ibu tuliskan Apa aja disini pertanyaannya Silahkan Ini adalah contoh dari saya Nah, kalau Bapak Ibu gimana Bisa berupa produk ya Misalnya Seperti ini Kalsium mana yang cocok buat menderita diabetes Oke Chewable calcium Atau Sutang calcium Misalnya Oke So Itu contohnya Bapak Ibu Sekarang Bapak Ibu coba dituliskan Apa nih quiznya Itu kalau Bapak Ibu pilih polling ya Bapak Ibu Ini polling Seperti ini Oke Sudah ditulis Bapak Ibu Baik Kalau sudah ditulis sekarang Pilih done T-O-N-E Di atas di pojok kanan atas Oke Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu Di tengah-tengahnya Oke Dan Nanti Bapak Ibu Bisa pilih Color Oke Bapak Ibu bisa dipilih warna ini sini Ini ada Di sebelah setelah silang itu Ada Bulat hitam Bapak Ibu Klik yang itu nanti akan muncul warnanya Warnanya akan ganti-ganti Jadi Bapak Ibu bisa pilih warnanya di sana Ini kalau Warna hit di Instagram saya Warna ping ungu Bapak Ibu Nah Ini contohnya Nah, setelah nanti Bapak Ibu pilih warna yang cocok Lalu Bapak Ibu Tekan ini Send to Ya Send to Oke Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tekan send to Nanti Paling atas akan muncul Akun Instagramnya Bapak Ibu Lalu klik share Ya Klik share di sini Kita pakai anotasi dulu Bapak Ibu nanti pilih share Ini Klik share Lalu Nanti Nah Nanti akan muncul Di home-nya Bapak Ibu lagi Ini home tadi ya Dan paling kiri itu adalah Akunnya Bapak Ibu Nah, kalau Bapak Ibu Klik di bagian ini Oke Kalau Bapak Ibu klik di bagian di sini ya Bapak Ibu Itu akan muncul Instastory-nya Bapak Ibu Oke Jadi Seperti itu caranya Untuk bikin story Nah, jadi silahkan Bapak Ibu Berkreasi Dicoba lagi Semua situr kita cobain Bapak Ibu Semua siturnya dicobain Nanti Bapak Ibu bisa tahu nih Konten yang cocok apa Sesuaikan dengan niche-nya Bapak Ibu Maksudnya Dengan minatnya Bapak Ibu Oke Nah, jadi Itu caranya untuk Instastory Baik Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Ingin nge-safe ya Instastory ini Cuma bisa bertahan sama 24 jam Bapak Ibu Jadi tidak bisa Tidak seperti kit Yang bisa bertahan selamanya Instastory ini Cuma bisa bertahan 24 jam Biar nanti Orang-orang bisa lihat lagi Instastory Anda Anda nanti bisa Nanti buka lagi Yang tadi ya Buka Instastory-nya Lalu Klik Highlight Kurang Ini Kita pilih warnanya dulu Di warnanya yang mana ya Oke Nah Jadi Bapak Ibu Nanti bisa Klik Highlight Highlight Bapak Ibu Oke Atau nanti bisa juga Di-share di Facebook Bisa juga Nah Nanti Bapak Ibu Tekan Highlight Dan Kalau sudah tekan Highlight Itu akan Ke-save dengan sendirinya Bapak Ibu Jadi seperti itu Jadi orang lain Nanti yang mau lihat Story Anda Bisa di-click Di Akun Anda itu Nanti ada bullet Nanti di bagian tengah Itu mereka bisa lihat Nah itu caranya Untuk Instastory Dengan begini Bapak Ibu Bisa berinteraksi Dengan audiens Semakin intens Mereka berinteraksi Dengan Anda Mereka semakin dekat Artinya mereka Mempercayai Anda Mempercayai produk Anda Lama-lama Mereka nanti Akan Penasaran juga Dengan produknya Anda Bapak Ibu Harus ingat Prinsip dari Yang namanya Marketing ini ya Penjualan Atau seperti branding Inilah Ya Bapak Ibu ya Agar mereka selalu ingat Dengan produk Anda Ketika mereka pikirkan Misalnya Karsium Itu Vien Itu kita harus Yang namanya Melakukan pengulangan Dan perlu Namanya konsisten Saya kasih contoh Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Saya bilang ya Air menerah Bapak Ibu Apa yang pikirnya Pasti mikirnya Aqua Ya kan Bapak Ibu Nah sekarang saya bilang nih Ayam tepung goreng Pikiran Ibu apa Saya yakin Bapak Ibu Pasti bilangnya KFC Nah seperti itu Kalau misalnya Saya bilang Sampo anti Dilepek Dilepek Bapak Ibu Bapak Ibu Pikirnya apa Oke Pasti gak bilang clear ya Tapi bilangnya pentin Seperti itu Kenapa seperti itu Karena itu Iklannya udah berulang-ulang Bapak Ibu Setiap lihat TV Bapak Ibu Lihat itu Ya Setiap Lihat TV Yang namanya Air menerah ya Aku ah Yang namanya Setiap TK Tompe Ya clear Seperti itu Nah itu berulang-ulang Dan Karena terus berulang-ulang Berulang-ulang Akhirnya Itu lekat Di pikirannya Anda Seperti itulah Konsepnya Kalau Anda Ingin produk Anda Diingat Kalau Anda Ingin produk Anda Diingat Yang pertama adalah Anda harus konsisten Memposting Yang namanya Konten Harus konsisten Untuk posting terus Tiap hari Kalau bisa Lebih dari satu kali Sehari ya Tidak hanya Fit Tapi juga Story Di jam yang sama Dan jam ini Harus Bapak Ibu Perhatikan Kapan aja sih Jam-jam yang potensial Atau Misalnya Prime timenya Biar orang semuanya Terlihat Misalnya Kalau untuk pagi itu Jam 9 Lalu Nanti siangnya Pas jam-jam itu Jam 12 Terus Jam istirahat Sore Jam 5 Dan jam istirahat Di rumah itu Sekitar jam 7 Atau jam 9 Nah itu Bapak Ibu harus Pelajari Seperti itu Jadi Kontennya Bapak Ibu Itu tidak sia-siang Semua orang Lihat Apalagi Kalau misalnya Bapak Ibu Konsisten Untuk memposting Kontennya Bapak Ibu Itu tiap hari Dan di jam yang sama Itu akan mempergari Algoritmanya Kalau konsisten Itu konten Anda Akan ada di atas Dan semua orang Bisa lihat konten Anda Dan ketika mereka Terus-menerus melihat konten Anda Lama-lama Mereka akan merasa Tertarik Dan mencari tahu Produk Anda Sehingga mereka Menjatuhkan pilihannya Ke produk Anda Dan menghubungi Anda Dan akhirnya Closing Nah Itu Bapak Ibu Oke Dan ini Bapak Ibu Tidak perlu Untuk ngotok Pintu orang Door-to-door ya Bapak Ibu cukup Bikin konten di rumah aja Dan jangkauannya Luas sekali Kalau memakai Social media Itu salah satu Keuntungan dari memakai Social media Bapak Ibu Nah Itu tadi saya sudah pakai Instastory ya Kalau yang sebelumnya Di webinar sebelumnya Kita pakai feed Lalu tadi Kita juga udah bahas Yang namanya Instastory Dan atau Facebook story Dan berikutnya Dan berikutnya Sekarang ini adalah Live streaming Bapak Ibu Kenapa sih kita Jadi serangkan Untuk memakai live streaming Sebenarnya sih Banyak sekali Keuntungannya Untuk memakai Live Instagram ini Yang jelas Komunikasi kita itu Dua arah Secara langsung Bapak Ibu Dan kenapa Karena dia itu Real time Orang bisa lihat Apa yang kita lakukan Sekarang ini Sepertinya saya lakukan Ini kaderitaan video ya Dan disini Kita bisa langsung Berinteraksi Dengan viewers Kalau misalnya Bisa berinteraksi Dengan viewers Itu artinya Engagement yang tinggi Kita berhubungan langsung Dengan viewers Dan berikutnya adalah Kalau di Instastory Dan juga Facebook story Yang melakukan Live Instagram Juga Facebook live Itu lebih Diprioritaskan Oleh Instagram Dan juga Facebook Bahkan Yang bagi Yang sudah follow Anda Akan ada langsung Notifikasinya Bagi mereka Jadi mereka akan Langsung lihat Oke Nah makanya ini Sangat saya sarankan Untuk Bapak Ibu Setidaknya dalam Seminggu itu Untuk bikin yang namanya Live Instagram Atau Facebook live Bapak Ibu Kalau bisa tiap hari Lebih bagus lagi Nah Tapi Kontennya juga Harus berkualitas Bapak Ibu Makanya Pilih topik yang Tepat Bisa jadi seperti Question answer Tanya jawab Atau Nanti kayak Apa namanya Demo produk Bisa juga Ada yang coret Ini ya Bentar saya Nonaktifkan dulu nih Annotationnya Oke Aduh saya lupa lagi Cara ini Oke Nanti aja deh Baik Lalu Biar Jadi topiknya harus tepat dulu Rencanakan materi yang kita Berawakan Jadi kita tentu Tidak kebingungan Pas live Instagram Dan juga Berikutnya Biar banyak orang yang lihat Kita harus Unggungkan dulu Di instastory Dan feed Ini udah berapa orang nih Yang lain mana nih Kita tunggu ya Oke Dan berikutnya Biar Lebih banyak Yang nonton Akan lebih baik Kalau misalnya Bapak Ibu bisa Berkolaborasi dengan Seseorang yang udah Mereka kenal Misalnya nih Bapak Ibu Bapak Ibu mau bikin Tanya jawab Tentang produk Detox Misalnya Terus Bapak Ibu Untuk live Instagram Ajak Pak Walid Misalnya Itu bisa Bapak Ibu Pake Kolaborator Dan risknya Adalah tampilkan produk Selama live Instagram Walaupun Kontennya kita bahas itu Tentang bisnis Tampilkan produknya Jadi orang Tahu nih Brand kita apa Dan produknya Kita keandalkan itu apa Dan berikutnya Ketika kita melakukan Live streaming Setidaknya Lakukan selama 30 menit Ya Jangan cuma 5 menit Terus 10 menit Bapak Ibu itu gak cukup Belum Mereka baru gabung Anda udah selesai Jadi setidaknya 30 menit Oke Dan yang berikutnya Bapak Ibu Ini ide-ide ya Yang bisa kita Lakukan Untuk live Instagram Seperti live Q&A Question Apatunya ada tanya jawab Di sini Brand-brand event Misalnya Bapak Ibu Ada lagi Convention Misalnya Lagi Convention Terus Bapak Ibu Mau ngerekam Acara terbesar Di Indonesia Di TSC Indonesia Bapak Ibu bisa Yang namanya Share ini ya Brand event Atau talk show Talk show itu Dengan misalnya Seperti yang saya lakukan Biasanya di hari Rabu Bapak Ibu Atau tutorial Misalnya tutorial Membuat juice Pirulina Nah ini menarik sekali Bapak Ibu Nah Tadi Karena mereka udah berinteraksi Dengan Anda Pastinya Anda pingin dong Mereka itu Ada jalur bagaimana mereka Untuk menghubungi Anda Makanya Untuk merahkan mereka Membeli Anda bisa Yang namanya Post Link Link ke landing page Anda Landing page ini Bisa ke website Anda Blog atau Whatsapp bisnis Tapi bagi Bapak Ibu Salah satu cara Yang paling praktis Kalau website ini Pastinya agak sulit Aku lagi blog Website blog itu Agak sulit Kalau yang paling praktis Saya sarankan Pakai Whatsapp bisnis Whatsapp bisnis Sama dengan Whatsapp biasa Cuma Kalau untuk Whatsapp bisnis Ada link tersendiri Dan fiturnya Lebih lengkap Bapak Ibu Jadi kalau Bapak Ibu Yang belum Install Whatsapp bisnis Saya sarankan Untuk install ini Sangat saya rekomendasikan Bapak Ibu Oke Nah bagaimana caranya Agar terhubung Dengan jaringan Dan pelanggan Ini penting sekali Loh Bapak Ibu Selain dengan Memakai yang Fitur-fitur Apa namanya Konten-konten Social media Kita juga Bisa nih Yang namanya Memanfaatkan media sosial Dan aplikasi Online meeting Dan video conference Nah disini Saya bukan Lagi hanya Fokus ke produk Yang baik Tetapi juga Untuk membangun Jaringan Yang namanya Business TN Bukan hanya Di produk aja Tetapi juga Membangun jaringan Anda juga perlu Namanya Mengembangkan jaringan Anda Biar Bisnis Anda ini Semakin berkembang Nah Karena situasi kita ini Tidak bisa Leluasa Offline-nya Seperti dulu Kita Bisa memasakkan Yang namanya Media sosial Bahkan dengan Ini pun Dengan melalui media sosial Itu perkembangannya Jauh lebih besar Kita bisa lihat Leader-leader kita Yang sukses Yang membangun jaringan Di luar negeri Mereka itu Tidak ketemu langsung Lalu Pak Ibu Mereka memakai Namanya Media online Nah ini yang bisa Kita terapkan juga Sebenarnya Jadi untuk Agar kita tetap terhubung Dengan jaringan Dengan prospek Agar Lebih banyak Prospek Yang kita rekrut Kita bisa ajak mereka Untuk mengikuti Online OP Gop Atau webinar Online training Seperti yang kita lakukan Sekali ini Walaupun Bapak Ibu Misalnya Oh dia kan Belum jadi member Klien Tidak apa-apa Diajak Bapak Ibu Justru Kalau kita ajak Mereka Yang belum jadi member Artinya mereka Mereka masih prospek Kita Kalau mereka Lihat Yang seperti Trend Trend Mereka akan Mempercayai Bahwa ini Perusahaannya Bener Seperti ini Ini merupakan Perusahaan yang Profesional Saya mempercayai Jadi ada kepercayaan Bagi mereka Jadi tidak ada salahnya Kalau misalnya Ada webinar Misalnya Atau misalnya Ada live Instagram Talkshow Saya yang akan Ada besok Itu Bapak Ibu Ajak aja Siapa aja Jadi tidak harus Member Member Fians Yang dari luar Pun bisa Oke Kalau mereka Melihatnya Seperti ini Nanti Pastinya mereka Mereka akan tertarik juga Dengan apa yang Anda Tawarkan Nah Selain untuk Ikuti Event-event Yang ada Di online Ini Bapak Ibu Juga bisa Yang namanya Mengandalkan Chatting group Chatting group Disini bisa Di Whatsapp Bisa di Telegram Nah Untuk ini Bapak Ibu Sebenarnya Bisa Memanfaatkan Yang namanya Whatsapp story Itu kalau Di ini Kalau di Whatsapp Itu pakai Story Atau yang di Status itu Tengah-tengah Bapak Ibu Bisa banget Yang namanya Memposting Konten-konten Di status itu Bapak Ibu Jadi Jangan lupakan Bukan cuma Di Instagram Facebook Di Whatsapp Kita juga bisa Yang namanya Menyebarkan konten Bisa jualan juga Oke Nah Untuk mendapatkan Pelanggan baru Pastikan media sosial Anda Profesional Termasuk Whatsapp Anda Itu harus terlihat Profesional Jangan pakai Status yang Alek-alai Jadi mulailah Sekarang ini Bikin status yang Memang profesional Memang mempromosikan Produk Seperti itu Dan postingannya Juga harus rutin Terutama untuk Akun sosial media Anda Anda harus rutin Anda harus punya Kalender konten Tersendiri Jadi Postingan Anda itu Rapi Dan kalau Udah rapi Mereka Kalau postingan itu Udah rapi Konsisten Itu mereka Mereka akan Sering melihat Postingan Anda Dan Mereka mempercaya Anda Dan jangan lupa Untuk selalu berinteraksi Melalui Dengan mereka Melalui Story tadi Facebook story Instagram story Dan juga live streamingnya Dan komunikasi Dengan aplikasi chatting Nah Ngomong-ngomong Tentang Social media Live video Kita bisa pakai Yang tadi ya Bapak Ibu ya Bisa pakai Instagram Bisa Facebook Bisa juga Dengan YouTube Dengan YouTube Itu lebih banyak Lagi yang nonton Sebenarnya sih Hampir sama juga sih Bapak Ibu ya Kita bisa pakai Ketiga-tiganya Nah Kenapa Saya sangat menyenangkan Untuk live video Karena jangkauannya Lebih luas Dan lebih diprioritaskan Engagementnya Lebih tinggi Karena kita komunikasi Dua arah Dan yang berikutnya adalah Berpotensi juga Untuk menarik Lebih banyak prospek Tidak hanya prospek Untuk membeli produk Tetapi juga prospek Yang gabung dengan Bisnisnya kita Dan yang berikutnya Ini sama aja Kita bisa pakai Beberapa Platform Untuk melakukan Konferensi ini Bapak Ibu Yang pertama adalah Paling gampang itu Pakai WhatsApp Biar Itu baik WhatsApp Biasa ataupun WhatsApp bisnis Kita bisa pakai ini Untuk pertemuannya Untuk Kalau Home meeting ya Bapak Ibu ya Home meeting kan Gak bisa di rumah lagi Saya sangat menyenangkan Bapak Ibu Untuk stay di rumah Ini lebih aman bagi Anda Jadi Biar lebih aman Anda tetap bisa Mencari prospek Dan juga Potential buyers Bapak Ibu bisa Namanya melakukan Video call Bisa pakai WhatsApp ini Dan kapasitasnya bisa Sampai 8 orang Peserta Bapak Ibu Cuma Untuk WhatsApp Bapak Ibu tidak bisa Share screen Seperti saya Jadi Bapak Ibu tidak bisa Menampilkan Konten-konten produk Di sini Jadi memang Videonya langsung Lalu berikutnya Bapak Ibu bisa juga Memakai namanya Google Duo Nah kalau Google Duo Itu video callnya Sampai 12 orang Jadi lebih banyak lagi Untuk satu grup Misalnya Bapak Ibu punya Untuk line Kaki yang ini Ada 12 orang Misalnya ya Terus kita mau Sponsoring mereka Atau mentoring mereka Bapak Ibu bisa pakai Google Duo Karena bisa sampai 12 orang Dan sama dengan WhatsApp Dia tidak bisa Screen sharing Tetapi Bapak Ibu nanti Bisa membukanya Di website Bapak Ibu Jadi tidak harus pakai HP Kalau WhatsApp kan harus pakai HP Kalau Google Duo Dia bisa pakai laptop Jadi Anda tidak capek Meganginnya Dan Kalau kita bandingkan Dari dua ini ya Menurut pengalaman saya Saya sudah bandingkan dua ini Yang tidak banyak delay Itu adalah Google Duo Google Duo ini Tidak sering delay Dan suaranya Lebih jernih Bapak Ibu Dibandingkan dengan WhatsApp WhatsApp itu suaranya Tidak sering jernih Google Duo Dan sering delay Kalau WhatsApp Biar itu video call Ataupun telepon biasa Tapi kalau Google Duo Telepon biasa Ataupun video Itu dia cenderung Lebih stabil Dan suaranya Lebih jerti Dan Untuk yang lebih besar Bapak Ibu Bisa memakai Cisco WebEx Dan juga Skype Untuk Cisco WebEx Ini video callnya Bisa sampai 25 orang Dan tampilannya Hampir sama Dengan Zoom ini Bahkan Fiturnya Jauh lebih lengkap Daripada Zoom Bapak Ibu Cuma Kalau untuk Akun gratis Ini cuma Sampai 25 orang Lalu Bisa screen sharing juga Seperti saya lakukan Seperti ini Dan Kalau misalnya Bapak Ibu Record Itu bisa Langsung tersimpan Di komputernya Bapak Ibu Jadi sama dengan Zoom Cuma fiturnya Jauh lebih lengkap Daripada Zoom Tapi cuma 25 orang Kalau akun gratis Bapak Ibu Oleh berikutnya Bapak Ibu bisa Yang namanya Maka Skype Skype ini Video callnya Sampai 50 orang Orang peserta Jadi kita Misalnya untuk Satu provinsi Itu Bapak Ibu Ada 50 orang Peserta Bisa pakai Namanya Skype Dan juga bisa Screen sharing Recordingnya Bisa bertahan Sampai 30 hari Di akunnya Bapak Ibu Dan ini Yang Kalaupun Pengalaman saya Saya sering pakai Skype Bapak Ibu Itu untuk Waktu saya Lebara kemarin Karena gak bisa Pulang kampung Saya Skype sama keluarga Itu sampai 2 jam Lancar banget Pakai Skype ini Suaranya jernih Gambar jelas Jadi Bagus sekali Bapak Ibu Pakai Skype Kalau kita bandingkan Dengan Google Duo Tadi ya Skype itu Cenderung Lebih Stabil Dibandingkan Google Duo Cuma Kalau untuk Pertama Kali menyambungkan Itu Pastikan Sinyalnya Stabil dulu Kalau sinalnya Belum stabil Di awal Biasanya Gak nyambung Nyambung Bapak Ibu Oke Jadi Skype ini Kalau kun Nelpon Pakai Skype Itu sama Seperti Telepon Biasa Gak Delay Oke Dan yang berikutnya Google Meet Ini yang Paling Saya Rekomendasikan Bagi Konferensi Yang Banyak Banyak Sekali Bapak Ibu Bisa pakai Google Meet Untuk akun gratis Itu bisa sampai 100 orang Bapak Ibu Dan bisa langsung Tersambung dengan Gmail Jadi pas Bapak Ibu buka Gmail Itu di sebelah kiri Langsung ada Google Meet Bisa screen sharing juga Seperti Zoom Dan recordingnya Bisa langsung Tersimpan di Google Drive Jadi Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Karena dia tersimpan Langsung di Cloud Cuma Bapak Ibu Untuk Google Meet Saya Sarankan Bapak Ibu Lihat dulu RAM Komputernya ya Karena Ini cukup memakan Memori yang banyak Kalau Untuk RAM 4 Jika lumayan lah Jadi itu Untuk Google Meet Google Meet juga tersedia Dalam Versi Androidnya Jadi kita bisa Kalau untuk Android Aman aja sih Menurut saya Oke Itu Seberapa pilihan Yang bisa kita Pakai untuk Conference Dan Berikutnya Ini dia Yang Paling bisa kita Andalkan Buat Bapak Ibu Yang mungkin Belum terlalu familiar Dengan Social Media Bapak Ibu Bisa mulai Dengan Whatsapp Bisnis Kenapa Whatsapp Bisnis Karena Dengan Whatsapp Bisnis Banyak Sekali Fitur-fitur Yang bisa Kita pakai Dan Ini Whatsapp Ini Sudah Kayak Toko Online-nya Kita Bapak Ibu Nah Untuk Whatsapp Bisnis Ini Bapak Ibu Udah Bisa Share link Whatsappnya Jadi Orang tinggal Klik Bapak Ibu Bisa Post Nanti Di Bionya Tidak Klik Langsung Nanti Tersambung Ke Whatsapp Anda Disini Anda Bisa Memanfaatkan Fitur Catalog Bapak Ibu Juga Bisa Kita Aktifkan Away Message Quick Reply Nanti Kita Bahas Secara Lengkap Label Untuk Melabel Siapa Yang Sudah Melakukan Pembayaran Yang Masih Utang Dan Juga Bisa Untuk Workcast Di Group Saya Bahas Satu Per Satu Bapak Ibu Sebelum Kita Lihat Fiturnya Pastikan Whatsapp Bapak Ibu Kalau Misalnya Bapak Ibu Tidak Nyaman Dengan Foto Sendiri Bisa Dengan Foto Keluarga Jadi Mereka Lihat Oh Iya Ini Ada Orangnya Jangan Sampai Nanti Gambar Cuma Gambar Kucing Atau Gambar Foto Punggung Anda Jadi Lengkapi Alamat Lengkap Anda Kategori Business Sudah Dipilih Anda Bisa Pilih Kategorinya Bisnis Health And Wealth Deskripsikan Bisnis Anda Itu Apa Lalu Berikutnya Tapi Jangan Bikin Yang Poverclaim Bapak Ibu Jangan Sopaya Pusatnya Peninggi Badan Jangan Bikin Bikin Bapak Ibu Overclaim Dan Bapak Ibu Bisa Tampilkan Hari Dan Jum Operasional Bisa Juga Tuliskan Alamat Email Business Kalau Punya Kalau Enggak Ada Gak Apa Dan Yang Berikutnya Lengkapi Katalog Nanti Kita Bias Katalog Karena Ini Cukup Susah Juga Menjelaskannya Dan Ini Dia Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Udah Bikin Whatsapp Business Bapak Ibu Nanti Bisa Klik Ada Titik Tiga Di Atas Di Bapak Ibu Tiga Nanti Pilih Setting Pilih Setting Lalu Nanti Akan Muncul Tampilannya Seperti Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Nanti Klik Business Profile Business Profile Nah Ibu Klik Business Profile Lalu Di Bapak Ibu Saya Pake Annotation Oke Jadi Bapak Ibu Nanti Bisa Pilih Yang Bisa Pilih Yang Ini Bapak Ibu Klik Yang Ini Oke Nah Untuk Fungsi Adalah Untuk Me-edit Nama Akun Anda Lalu Lalu Juga Deskripsinya Oke Nah Jadi Seperti Ini About Apa Ini Whatsapp Business Saya Yang Dulu Tapi Saya Udah Rumah Whatsapp Business Saya Bapak Ibu Oke Nah Ini Kita Bisa Klik Yang Disini Karena Kita Klik Yang Tanda Pencil Disini Lalu Kita Nanti Bisa Ketik Apa Aja Deskripsinya Lalu Ini Untuk Deskripsi Bisnisnya Bapak Ibu Bisa Tulis Disini Ada Juga Alamat Kalau 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 Misalnya Mau Ganti Nomor Telepon Juga Bisa Bapak Ibu Nanti Tinggal Change Number Nanti Akan Ada Verifikasi Seperti Ini Lalu Yang Berikutnya Kalau Mau Change Number Ini Yang Ada Gambar Pencil Dan Setelah Itu Bapak Jam Berapa Gitu Bisa Kalau Misalnya Mau Hari Minggu Buka Tinggal Di Nonaktifkan Seperti Ini Lalu Berikutnya Kalau Udah Jadi Kapilannya Akan Seperti Ini Loh Bapak Ibu Dan Berikutnya Adalah Katalognya Bapak Ibu Jadi Untuk Katalog Bapak Ibu Nanti Bisa Pilih Katalog Yang Di Sini Katalog Dan Yang Berikutnya Kita Bisa Kalau Belum Ada Katalog Biasanya Cuma Ada Tanda Tambah Nanti Bapak Ibu Bisa Klik Tanda Tambah Ini Lalu Dikuliskan Nah Tips Dari Saya Disini Adalah Masukkan Fotonya Kalau Untuk Foto Saya Sampangkan Misalnya Produknya Ditaruh Di Meja Misalnya Kan Terus Ada Orgamen Tertentu Nanti Ditaruh Disini Pastikan Fotonya Bersih Pencahaya Cukup Lalu Bikin Namanya Disini Cuma Pak Ibu Saya Tidak Menyarankan Untuk Misalnya Spirulina 100 Kapsul Blablabla Saya Tidak Sarangkan Seperti Itu Karena Kebanyakan Kasus Yang Banyak Sampai Ke Saya Kebanyakan Tidak Bisa Tampilkan Alias Nanti Jadinya Tanda Merah Jadi Saya Sarangkan Pakai Foto Sendiri Lalu Tuliskan Sini Namanya Apa Nanti Kalau Mereka Mengenanya Mereka Bisa Chat Anda Atau Bisa Lihat Social Medianya Anda Jadi Jangan Terlalu Detail Bapak Ibu Biasanya Dia Ada Kebijakan Tentu Lalu Yang Berikutnya Bapak Ibu Bisa Lihat Statistik Di Ini Ini Untuk Melihat Pesan Yang Sudah Masuk Yang Sudah Dibaca Dan segala Macam Lalu Berikutnya Adalah Short Link Ini Tadi Yang Saya Bilang Short Link Untuk Sampai Ke Whatsapp Anda Anda Tinggal Klik Short Link Disini Lalu Disini Anda Bisa Copy Ada Gambar Yang Kertas Betul Ini Di Copy Nanti Bapak Bisa Share Bisa Tuliskan Di Bio Instagram Atau Facebook Bapak Ibu Dan Yang Berikutnya Adalah Messaging Tools Messaging Tools Ini Fungsinya Banyak Sekali Ini Yang Paling Saya Suka Dari Whatsapp Business Yang Pertama Itu Away Message Away Message Selamat Datang Dapur Indah Itu Kalau Bapak Ibu WA Saya Melalui Whatsapp Business Itu Akan Keluar Balas Secara Otomatis Bapak Ibu Jadi Kalau Ada Balas Seperti Biasanya Orang Mungkin Perusahaan Bener Nih Makanya Ini Fitur Yang Bagus Dari Whatsapp Business Lalu Berikutnya greeting Message Ini Ucapan Selamat Datang Ini Kalau Misalnya Udah Terhubung Dengan Anda Terus Anda Send Green Message Lalu Bisa Ditulis Ini Contoh Dari Punyanya Saya Bapak Ibu Dan Berikutnya Quick Reply Ini Yang Paling Saya Suka Quick Reply Ini Anda Tinggal Bikin Format Di Sini Terima Kasih Ini Ketika Bapak Ibu Mau Balas Klik Terima Itu Ada Muncul Link Nanti Bapak Ibu Tinggal Klik Yang Mana Jadi Kita Nggak Perlu Capek Nulis Pesannya Lebih Cepat Lebih Simpel Untuk Membalas Message Mereka Jadi Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Banyak Orang Dalam Waktu Yang Singkat Kalau Mau Tambah Format Bapak Ibu Tinggal Klik Di Sini Oke Dan Berikutnya Adalah Label Setelah Kita Pakai Whatsapp Di Sini Kita Pasti Tahu Siapa Yang Sudah Bayar Yang Belum Bapak Ibu Bisa Tandai Di Ini Ini Ada Label Chat Ada New Customer New Order Pending Payment Dan Blah Blah Caranya Gampang Banget Bapak Ibu Nanti Tinggal Di Block Salah Satunya Ini Saya Block Nanti Nanti Ini Kalau Saya Klik Ini 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 Saya Tandai Apa New Customer Berarti Pelanggan Baru Pesanan Baru Ini Pembayarannya Masih Tetung Udah Dibayar Order Sudah Komplit COD Misalnya Belum Sampai Kirimannya Bisa Jadi Seperti Itu Nanti Kalau Bapak Ibu Kasih Label Dia Seperti Ini Oke Bapak Ibu Sekian Dari Saya Untuk Social Media For Beginners Jadi Kita Simpulkan Lagi Bahwa Disini Saya Lebih Fokus Kepada Pembuatan Caption Lalu Pentingnya Membuat Konten Social Media Yang Memungkinkan Kita Untuk Berinteraksi Dengan Audiens Bisa Melalui Facebook Story Instan Story Lalu Juga Live Instagram Facebook Live Bahkan Di Youtube Live Youtube Lalu Untuk Mengadakan Pertemuan Home Meeting Itu Kita Bisa Memakai Namanya Conference Platform Bisa Dengan Memakai Whatsapp Bisa Pake Google Duo Cisco Webex Skype Dan Juga Memakai Google Meet Dan Untuk Komunikasi Personal Dengan Pelanggan Itu Bisa Memakai Whatsapp Bisnis Ini Sangat Saya Serangkan Karena Praktis Sekali Dan Kita Bisa Melakukan Banyak Hal Dengan Whatsapp Bisnis Terima kasih Sudah Menonton Webinarnya Saya Dan Jangan Lupa Untuk Di Share Dan Yang Paling Penting Adalah Apa Yang Sudah Bapak Ibu Pelajari Kali Ini Silahkan Langsung Dipraktekkan Karena Suatu Pelajaran Yang Cuma Kita Dengarkan Lalu Tidak Kita Tulis Kita Kita Tidak Lakukan Itu Jadinya Kayak The Illusion Of Knowledge Itu Cuma Ada Di Bayangan Kita Tapi Kita Tidak Bisa Melakukan Apa Apa Jadi Sia Sia Jadi Sekarang Praktekkan Dengan Benar Bapak Ibu Semoga Ini Bisa Memajukan Usahanya Bapak Ibu Saya Yakin Walaupun Sekarang Kita Tidak Bisa Offline Tapi Dengan Adanya Seperti Ini Justru Malah Membuka Kesempatan Kita Membesarkan Bisnis Anda Ini Dua Lebih 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 Bukan Hanya Di Social Media Bukan Di Instagram Facebook Tetapi Gunakan Media Yang Semua Orang Pakai Yaitu Whatsapp Bisnis Oke Jadi Dipraktekan Dan Beberapa Kali Dalam Setahun Itu Semoga Dengan Tujuan Semua Orang Bisa Pakai Jadi Pertanyaan Bapak Ibu Pasti Bisa Pakai Yang Namanya Social Media Asalkan Bapak Ibu Harus Rajin Posting Konten Dan Konsisten Jangan Hiraukan Apa Kata Orang Konten Pertama Anda Karena Konten Pertama Itu Sudah Pasti Tidak Bagus Tapi Anda Memperbaikinya Dari Waktu Kewaktu Semakin Anda Perbaiki Terus Konten Konten Yang Anda Posting Anda Akan Mahir Dan Semakin Tahu Trik Bagaimana Caranya Membuat Semakin Menarik Dan Semakin Menjual Konten Anda Sampai Jumpa Di Live Instagram Business Talkshow Kita Besok Jangan 4 Sore Kita Tunggu Kedatangannya Besok Dan Saya Mohon Maaf Atas Segala Salah Semoga Ini Berempaan Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı